Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Rifat Abu Bolor Masih di acara program Petutide Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kusan Satya Wacana tahun 2020 Di studio kali ini sudah hadir bersama kita Ibu Ketua Program Studi Irmu Gisi Yang nanti akan sedikit banyak kita gali informasi terkait Apa sih itu program Studi Gisi Mungkin langsung saja kita bisa berkenalan kepada Ibu Tiwi Juga Ibu Tiwi akan sedikit memperkenalkan diri nama Kemudian bisa sedikit pendidikan terakhir Kalau tidak salah pendidikan terakhirnya itu di UNEL ya Bu Oke langsung saja kita ke Ibu Tiwi di sebelah Terima kasih kepada Ibu Diva yang telah memperkenalkan saya Selamat pagi, selamat siang, kalau di kolor penghasiswa Badu Mungkin saya memperkenalkan diri dulu Nama saya adalah Teresia Pratiri Elengsepil Sanubadi Dan biasa dipanggil Tiri Oke Ibu, itu tadi mungkin sesingkat-singkatnya ya Ibu ya Berkenalkan kita bersama dengan Ibu Ketua Program Studi Gisi Selanjutnya nih Ibu, saya punya beberapa pertanyaan Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bahwa Ibu ini kan sebagai Ketua Program Studi Gisi ya Ibu ya Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu Apa sih latar belakang, apa sih yang melatar belakangi Berdirinya Program Studi ini Tidak usah panjang-panjang mungkin secara singkat saja Kalau sejarah itu kan pasti panjang gitu ya Jadi didelaskan secara singkat saja Iya karena kebetulan Program Studi lahir di FKIK Saya belum masuk ke FKIK Jadi mungkin hanya secara saja ya Jadi Program Studi Gisi itu berdiri di tahun 2012 Yang didasarkan pada FKIK Waktu itu masih bernama FIK Atau Fakultas Ilmu Kesehatan Terkait dengan permasalahan Gisi yang ada di masyarakat Nah kami waktu itu melihat tidak hanya masalah internal saja Atau di Indonesia saja Tetapi juga masalah internasional Seperti munculnya Millennium Development Goals Yang sekarang sudah berubah menjadi Sustainable Development Goals Kami juga melihat peluang-peluang mahasiswa lulusan kami Untuk bekerja di klinis, olahraga, industri Tapi juga molekuler Yang merupakan bekasan Program Studi S1 Gisi FKIKU KSW Nah melihat peluang-peluang tersebut Maka UKSW yang juga merupakan pelaksanaan Sientific Progress Melihat permasalahan Gisi tersebut Maka diputuskan untuk mendirikan Program Studi Gisi Dari pertama kali mendirikan mahasiswa di tahun 2013 Baik Ibu, kalau begitu Yang melatar belakang dibentuknya Program Studi ini adalah Kesadaran kita atau kesadaran FKIK Untuk memperhatikan perkembangan Gisi di masyarakat Seperti itu ya Ibu, ya simpulannya Dari latar belakang yang tadi sudah dijelaskan Baik Ibu, selanjutnya Kira-kira Bu, apa sih visi dan misi dari Program Studi ini Mungkin dari visinya terlebih dahulu ya dijelaskan Baru selanjutnya misinya bisa langsung juga disampaikan Supaya teman-teman mahasiswa baru ini Tahu oh ternyata saya masuk ke Program Studi ini Visi saya ini, misi saya ini Seperti itu, silahkan Oke, nah sebenarnya untuk visi sendiri Program Studi Gisi berganti beberapa kali Tetapi yang terakhir itu Visi kami adalah pada tahun 2025 Menjadi salah satu Program Studi Gisi Yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia Dan universitas Kristen di ASEAN Yang menekankan pendekatan lintas budaya Oke, berarti itu untuk visinya ya Ibu, ya Iya, memang kalau FKIK ini ciri khasnya adalah lintas budaya Oke, Bu itu tadi visi, kemudian itu visinya, Bu Oke, kalau misinya Kami sebenarnya juga melihat Bahwa di dalam dunia akademisi Itu kami harus melakukan tiga hal Yaitu masalah pendidikan, penelitian, dan pengharian masyarakat Maka, misi Program Studi Gisi yang pertama Itu adalah menyenggarakan program pendidikan dan pengajaran ilmu visi Yang berkualitas dan berdaya saing internasional dan sensitif budaya Sesuai kekasan FKIK juga Lalu yang kedua adalah melaksanakan penelitian dalam upaya mencegah permasalahan-permasalahan visi Dan kesehatan yang menjadi prioritas nasional dan internasional Melalui pendekatan visi molekuler Yang merupakan kekasan program studi visi Serta mengedepankan keanekaragaman Indonesia Yang terakhir adalah melaksanakan program pengambian masyarakat Dengan didasari rasa tangga permasalahan visi nasional dan internasional berbasis riset Oke, berarti tadi kalau di FKIK itu kekasannya adalah lintas budaya Kalau di program visi adalah biomolekuler Gisi molekuler Gisi molekuler Yang mengembangkan keanekaragaman Indonesia Baik, Bu, seperti itu Selanjutnya, Bu, pasti teman-teman di rumah juga penasaran nih Siapa saja sih yang boleh masuk program studi ini kira-kira syaratnya berat atau enggak Misalnya mungkin halus yang dari jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA gitu ya Kalau syarat mahasiswa, calon mahasiswa di program studi visi Itu bahwa calon tersebut berasal dari jurusan IPA Atau SMK Kesehatan atau Tata Muga Boleh Yang memiliki rata-rata nilai 6 Untuk mata kuliah fisika, matematika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris Di kelas 11 dan 12 semester 1 Berarti tidak ada Berarti yang harus masuk itu adalah anak-anak yang jurusan IPA Dan atau SMK Kesehatan SMK Tata Muga Kesehatan Oh, seperti itu Jadi teman-teman semua yang di rumah Mungkin nanti yang tahun depan mau masuk ya Atau mau mendaftar, tertarik silahkan untuk mulai melirik-lirik gitu ya Se-progress studi visi ini Kemudian setelah mereka masuk nih Untuk teman-teman kita yang sudah daftar Yang sudah ikut lulus untuk masuk di program studi visi Apa saja bu Yang kira-kira nanti akan mereka pelajari ke depannya Jadi mereka sebenarnya sudah punya gambaran lah Kedepannya mereka akan belajar tentang apa aja sih Nah, di program studi visi Kami seperti program studi di universitas lain juga Di program studi di FKA juga Kami ada 4 tahun programnya Yang dipelajarin itu yang pertama adalah ilmu dasar Yang pasti itu menjadi fondasi untuk dasar pemahaman visi Seperti kimia dan biologi Lalu kami juga akan membuat mahasiswa untuk memahami Mengenai cara pengukuran penilaian status visi Lalu menggunakan instrumennya seperti apa Lalu juga akhirnya nanti juga teman-teman akan diajak Untuk mempraktekannya di masyarakat Lalu yang berikutnya adalah mata kuliah yang membuat mahasiswa Yang tertarik dengan gen Karena tadi kekasan kami adalah visi molekuler Jadi tentang gen, kemudian penyakit dan konsumsi pangannya Melalui kekasan program studi tentunya Lalu ada lapangan pekerjaan di rumah sakit Yang nanti dipersiapkan mahasiswa mengenai makanan yang cocok untuk penderita Lalu kemudian di industri juga Karena ada lapangan pekerjaan di sana Jadi kami juga memberikan mata kuliah terkait dengan hal itu Seperti menjaga keamanan dan higienis pangan Lalu karena ada kesempatan mahasiswa untuk bekerja di pemerintahan juga Maka mahasiswa juga akan belajar tentang program edukasi dan epidemiologi Nah yang terakhir mahasiswa juga pasti akan belajar tentang isu pangan Yang sampai sekarang permasalahannya masih jadi masalah juga di Indonesia Nah itu tadi banyak sekali ya Hal kalian akan teman-teman semua pelajari Jadi selama menempuh pendidikan kurang lebih 4-5 tahun mungkin ya bu ya Maksimal 5 tahun Jadi program studi ngisi Jadi selain menempuh pendidikan di kelas Teman-teman juga akan ada di rumah sakit Kemudian industri seperti itu ya bu ya Kemudian bu Mungkin bisa diperinci sedikit Kira-kira selain tadi kan ada berbagai macam Pembelajar yang akan dikeratakan Tapi bentuk kegiatannya sendiri itu seperti apa ya bu ya Mungkin biar teman-teman ini gak penasaran Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Oke nah tadi kan sesuai dengan isinya kami Jadi mahasiswa juga pasti akan terlibat dalam pengajaran Lalu penelitian dan pengabian masyarakat Nah yang untuk pengajaran Perubahan studi sudah bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, apapun industri Sehingga nanti dalam pengajaran teman-teman juga akan mendapatkan informasi Dari mereka yang bekerja di puskesmas, rumah sakit, atau industri Dalam prosesnya kami juga akan melakukan kuliah tamu Yang minimal dilakukan dua kali dalam satu semester Lalu bagian penelitian itu nanti mahasiswa pasti akan mendapat kesempatan Untuk melakukan penelitian bersama dengan dosennya Apalagi waktu tugas akhir Lalu yang terakhir adalah terkait dengan pengambian masyarakat Teman-teman juga nanti akan terlibat dan pasti banyak jalan-jalan ke masyarakat Untuk mempertekankan ilmunya bersama dosen atau bersama teman-teman sekelompoknya Wow, yang perlu di garis bawah itu adalah jalan-jalan bersama-sama dengan teman-teman sekelompok ke masyarakat Sangat menyenangkan sekali Kemudian tadi ada tiga, pembelajaran di kelas Kemudian penelitian ya Bu ya, dan juga pengabdian masyarakat Kira-kira nih Bu, apa saja produk-produk yang sudah dihasilkan oleh program studi Gizi ini sendiri Ada mungkin beberapa hal yang bisa di... Akan ke teman-teman itu ya Oke, kalau produknya karena kami dosen kali ya Jadi, mau gak mau harus terkait sama publikasi atau buku Nah, kalau sebenarnya teman-teman penasaran nih kira-kira dosennya menggeletih hal apa Sebenarnya teman-teman bisa cek Google nama dosennya Langsung, langsung ya Langsung aja ketik nama gue siwi nanti langsung keluar Oh, ini produk-produk yang sudah dihasilkan Mungkin begitu ya Bu ya Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa Ada produk, kemudian dalam bentuk publikasi Mungkin juga ada sebenarnya dalam bentuk pengabdian masyarakat Mungkin apa... Ada prestasi-prestasi yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun yang dilakukan oleh dosen Oke, kalau terkait dengan prestasi Dosen di Gizi itu memiliki prestasi dalam hal penerima hibah penelitian Dan juga pengabdian masyarakat Dan juga pengabdian masyarakat Dan juga pengabdian masyarakat Lalu mendorong kreativitas mahasiswa Makanya nanti kalau masuk program studi gizi Jangan lupa teman-teman berkarya atau membuat kreativitas-kreativitas Lalu yang berikutnya adalah Bisa dituangkan dalam bentuk kreativitas Yang tentunya tetap dalam lingkup ilmiah Seperti itu ya Bu ya Mungkin bisa dalam produk ataupun lain sebagainya Seperti itu ya Bu Oke Bu, dari setiap tadi penjelasannya bahwa sudah ada proyek besar Ada produk dan segala macam Kira-kira nih Bu, kalau saya lulus nih Pertanyaan yang paling sering diungkapkan oleh calon mahasiswa baru Maupun mahasiswa baru Bahkan mungkin yang sudah berkuliah pun Masih sering sekali pertanyaan ini timbul di dalam hati dan pikiran mereka Apa Bu, ada nggak peluang kerja atau usaha yang sudah ada dari alumni? Oke, nah kalau peluang kerja atau usaha dari alumni ya tadi ya Kalau peluang kerja sebenarnya itu pasti bekerja di layar kesehatan Karena kan teman-teman bekerja di, eh akan belajar di bidang kesehatan Nah di layar kesehatan ini Kalau di program studisi nanti teman-teman harus melalui prosesnya Dan ada yang namanya sertifikasi kompetensi Dan itu harus dimiliki oleh teman-teman ketika nanti lulus Kalau mau bekerja di layar kesehatan Lalu ada yang di industri Lalu bisa peluang menjadi peneliti juga Atau pemaku kebijakan malahan Nah selama ini aluni kami yang sudah lulus Itu kebanyakan memang bekerja di layar kesehatan Industri dan ada yang lanjut kuliah ke S2 Kalau untuk punya usaha sendiri sudah ada punya bilion? Belum ada karena kan untuk punya Untuk membuat usaha di bidang bisnis harusnya SPR nih Oh, iya Tapi ada kemungkinan Ada kemungkinan sekali Jadi tidak perlu kemungkinan teman-teman lulus dari sini langsung punya usaha Jadi usaha di bidang bisnis gitu ya Bu Catering misalnya Oke, terima kasih Mungkin bisa di sepatah dua patah kata Bu Harapannya nih untuk mahasiswa baru Mungkin supaya mereka Menyambut hari pertama kuliah mereka Walaupun sekarang online kan juga Bu Nah mungkin harapan untuk teman-teman yang baru saja bergabung di program studi visi Pasti harapannya adalah teman-teman bisa serius Selalu mengikuti segala proses yang ada di program studi visi Apapun itu Terus bisa selalu senang ketika menjalani semua proses itu Dan bisa mengembangkan diri Dan yang terakhir Tidak lupa untuk bermimpi dan mengejar apa yang diinginkan secara positif Bermimpi dan mengejar apapun yang teman-teman mau secara positif Itu pesan dari Ibu Tiwi Itu pesan dan harapannya mungkin bisa disampaikan juga Bu Kata sambutan Menyambut mahasiswa baru untuk program studi visi Oke Selamat datang di program studi visi Selamat berproses, berkarya, berprestasi, dan bermimpi Nah, itu tadi Sekilas bincang-bincang kita bersama Ibu Kepala Program Studi visi Sudah pasti saya harapkan dari bincang-bincang kita tadi Teman-teman mahasiswa baru semua Khususnya mahasiswa baru program visi Semua bisa mengerti Mungkin sudah akan kenal juga Ibu Tiwi Jadi saat nanti sudah tidak kelas online lagi Teman-teman bisa langsung bertetap dengan Ibu Tiwi Dan bisa langsung berkenalan Itu juga beberapa hal terkait tentang program studi visi Teman-teman harus bisa tahu Oh, apa sih latar belakang sejarahnya, bagaimana Kemudian ke depan saya mau apa Program pembelajaran seperti apa yang saya akan alami di program studi ini Jadi saya harap semua teman-teman mulai bersemangat Mulai punya gambaran Jadi lebih terpacu untuk belajar di program studi visi Fakultas Kedokturan dan Ibu Kesehatan Itu saja dari saya Terima kasih atas attention-nya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Selamat siang Siang Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya